Saya ke Chrome Bisa dilihat pak layar saya pak Pak Topik Sudah di Office Office Home Bapak Ibu untuk Masuk ke portal Office Home Kembali Bapak Ibu ketikan pada Chrome Office.com Ini saya sudah duluan Karena untuk mempercepat ya proses sinyal Bapak Ibu bisa membuka Portal Office nya Dengan mengetikan Office.com Pada Chrome nya nanti akan muncul Seperti ini kemudian Untuk memulai aplikasi Sway kita bisa Klik disini fitur Sway nya Saya klik fitur Sway Jadi Sway ini Bapak Ibu Sangat berguna sekali Untuk membantu kita Sebagai media pembelajaran Bisa juga sebagai Untuk kita bahan laporan Jadi disini ketika kita mengklik Sway Disini ada Tab untuk Sway kosong Ya mulai dari dokumen Ada blog Ada untuk proyek Ini contoh-contoh Sway yang untuk proyek Ada bulletin Kemudian ada untuk portfolio Jadi Bapak Ibu juga bisa Menggunakan Bentuk-bentuk Di sini yang sudah ada ya Untuk kita Memulai yang baru Kita bisa memulai dari Sway kosong yang baru Saya klik disini Sway kosong yang baru Masih proses Jadi Sway ini Pada Sway itu Semacam portfolio Semacam portfolio Maksud saya Tetapi dia bisa bergerak Ya bergerak secara otomatis Nah disini Pada Sway Disini ada Alur cerita Alur cerita ini Tempat kita untuk Menyiapkan ya Alur Sway kita Kemudian ada Desain Desain ini untuk Mempercantik tampilan Sway kita Ada fitur putar Ini untuk melihat Tampilannya Bagikan Ada titik tiga Disini untuk Pengaturannya Baik Bapak Ibu Pada Sway ini Kita akan Saya akan menjelaskan Bagaimana untuk Menambahkan Latar belakang Menambahkan Subjudul Menambahkan Teks Menambahkan Audio Video Dan Taputan Atau Embed Untuk Form Saya akan Coba dulu Kita buat judulnya Misalkan Persamaan Bapak Ibu Boleh Sambil mencoba Dengan judul Yang Bapak Ibu Inginkan Saya ambil judulnya Persamaan Nilai Mutlak Nah Judul ini Supaya lebih Terlihat Lebih Terang Tegas Kita bisa Kita blok dulu Kemudian Kita Klik Sini Penekanan Akan terjadi Perubahannya Ini dulu Ternyata Kita klik Penekanannya Dia akan tampil Seperti ini Selanjutnya Kita akan Menambahkan Latar belakang Latar belakang ini Berarti yang akan Menjadi Latar untuk Judul ini Kita klik Latar belakangnya Cara menambahkannya Berarti ini adalah Berupa gambar Nah disini Kita Kalau kita ingin Menambahkan latar Tentang persamaan Persamaan nilai mutlak Bapak ibu Disini sudah ada Muncul otomatis Kita tinggal Mengkliknya Disini Maka nanti Akan muncul Disini Di searchingnya Persamaan nilai mutlak Nah secara otomatis Di system sway Dia akan menampilkan Disini gambar-gambar Yang terkait Dengan Persamaan Nilai Nilai mutlak Kalau kita Klik sini Creative comment Kita matikan Maka dia akan Lebih banyak lagi Menampilkan Gambar-gambar Yang terkait dengan Persamaan nilai mutlak Bapak ibu tinggal memilih Salah satunya Kalau misalkan Kita tidak suka Gambarnya ada Kita ingin Misalkan Kalau saya Biasanya sukanya Tentang alam Atau sain Nah boleh aja Kita pilih Misalkan alam Nanti dia akan Otomatis mencari Gambar-gambar Yang terkait Dengan Dengan alam Jadi untuk Di sini Sebagai latar Misalkan saya Senanya Yang gambar Tentang Seperti ini Misalkan ya Caranya Ada dua cara Yang pertama Kita klik dulu Di sini Kemudian kita Tambahkan Nanti otomatis Menempati di sini Di latar Pada Untuk Kartu judul kita Bisa juga Kita Gini ya Kita tekan Kemudian kita Tarik ke sana Kemudian Di sini Kita enter Nah ini ada Titik fokus Titik fokus ini Adalah untuk Gambar latar kita ini Kita klik Titik fokusnya Nah di sini Dia akan Memberikan Pilihan Kalau ini Seluruh gambar Penting Kita bisa Pilih saja Misalkan seluruh Gambar penting Selanjutnya Saya akan Mengjelaskan Bagaimana Misalkan Kalau kita Menambahkan Sudjudul Jadi Misalkan Di materi kita itu Setelah ada judulnya Ada lagi Untuk Sudjudulnya Maka kita cukup Mengklik yang di sini Sisipkan konten Kita klik yang di ujung sini Judul pertama Ini berarti adalah Subjudul dari Judul besar ini Tapi kalau Bapak Ibu Misalkan tidak menginginkan Bapak Ibu tinggal Hapus saja ya Tidak perlu menambahkan Subjudulnya Jadi tergantung dari Keinginan Bapak Ibu semua Kita kasih judul Subjudulnya Definisi Misalkan Definisi Persamaan Penekan Penekanan Nilai Mutlak Kita beri lagi Penekanannya Kita penekanan Sini Kemudian Jika kita mau Menambahkan Tinggal kita Tambahkan latarnya Kalau tidak Juga tidak apa-apa Selanjutnya Saya akan Mencontohkan Menambahkan Teks Kita klik sini Kemudian Ini adalah Teksnya Jadi Bapak Ibu Bisa menambahkan Teks ya Bisa diketik sendiri Misalkan mau diketik Juga boleh Kalau mau Praktis Misalkan mengambil Dokumen Atau Word dari internet Juga bisa Ini saya sudah siapkan Wordnya Untuk mempercepat Saya buka dulu File word saya Nah ini Misalkan sudah ada Tampilannya Saya tinggal copy saja Bapak Ibu Supaya mempercepat Untuk pengetikan Teksnya Kemudian Kita tambahkan Di sini Kita pastikan Di sini Saya kembali lagi Bapak Ibu Bapak Ibu dimohon Untuk Tidak Ada yang Mengklik tanda panah Ke bawah Saya izin Untuk menggunakan Berbagi layarnya Bapak Ibu Kembali Ini tulisannya Kecil-kecil ya Maka kita akan bisa Memberikan penekanan Kemudian Kita juga bisa Menampilkan Supaya lebih besar Itu kita klik Yang di sini Jadi lebih besar lagi Tampilannya Seperti ini Yang tadi Sudah berhasil Belum ini Nah Ini Sudah Judul Sudah Subjudul Dan teks Sudah Kemudian Saya akan menjelaskan Lagi bagaimana Kalau kita ingin Menambahkan gambar Bapak Ibu ya Kita cukup Sini Kita klik Sini Nah ini akan muncul Media Nah ini gambar Kita klik gambarnya Misalkan ya Nah Bapak Ibu Tadi misalkan Gambar Tentang Persamaan nilai mutlak Karena materinya Tentang nilai mutlak Persamaan nilai mutlak Berarti gambar-gambarnya Harus terkait dengan Persamaan nilai mutlak Kita bisa mencari Dari internet Misalkan ya Kalau misalkan Bapak Ibu punya gambar Sendiri juga bisa Jadi kita bisa Mengambil dari desktop Kita Disarankan ini Kita klik Disini ada OneDrive ya Gambar Bing Ini dari internet juga Youtube Ini itu video Misalkan kita mau Ambil dari perangkat Saya ya Mungkin Bapak Ibu punya Foto-foto di perangkatnya Yang terkait dengan Materi suenya Nah ini sudah muncul Di perangkatnya Saya cari dulu Materi saya tadi Saya kan disini Sepertinya Bide Ya Biar 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 dulu Tentang foto Yang sudah saya buat Tentang persamaan nilai mutlak Lagi proses Biar proses muter-muter Ini Jadi Bapak Ibu Bebas saja Untuk Suai itu ya Tidak mesti harus Selengkap yang Dicontohkan ini ya Ini saya cuma menjelaskan Bagaimana Jika kalau kita ingin Menambahkan teks Gambar ya Ini saya Batalkan Oh sudah terbuka Sepertinya Nah ini Disini saya simpan Materinya Nah disini Kita bisa menambahkan Gambar Secara bersamaan Beberapa gambar Sekaligus Misalkan saya punya Saya pilih gambar Yang ini Pilih lagi Ini Setiga Empat Lima Enam Sudah ada Enam gambar Yang saya ambil Ini kalau melalui Laptop Desktop kita Ini secara otomatis Dia akan Muncul di Suai sini Bapak Ibu ya Nah kemudian Nah kemudian Kita bisa Menggrupkan Menggrupkan itu Untuk menampilkan Supaya lebih Bagus Tampilannya Kita pilih grup Disini Grupkan Ini Ya kita pilih grup Di grup Nama grup yang bagaimana Apakah otomatis Otomatis Berarti secara sistem Dia berjajar Seperti ini Apakah tumpukan Kalau tumpukan Berarti dia bertumpuk Tumpuk Ini sekisi Seperti ini Misalnya kita pilih Yang tumpukan Kita klik tumpukan Kemudian Supaya tampilannya Lebih besar Kita klik yang disini Ya Yang lebih besar Disini Nah ini untuk Cara menambahkan Gambar Selanjutnya Bagaimana untuk Menambahkan Media Video Misalkan kita Mau menambahkan Media video Pada Suai Caranya kita klik Media Kemudian Video Nah ini Akan muncul Disini ya Cari sumber Tentang apa Misalkan tentang Tadi persamaan Maka akan muncul Nanti disini Persamaan Kita lihat dulu Disarankannya Karena video Berarti kita Memilih Misalkan Youtube Ini sudah ya Ada gambar-gambar Youtube Jadi mencari Ini Bapak Ibu Misalkan Jangan khawatir Disini tersedia Ya Secara sistem Akan menampilkan Berbagai macam Video Tentang materi Persamaan Nilai mutlak Kita tinggal Pilih Mana kira-kira Yang sesuai Misalkan Oh saya pilih Ini ya Misalkan Nah kita Tambahkan Nah ini Otomatis Dia akan Muncul disini Nah terus Selanjutnya Selanjutnya Misalkan Bapak Ibu Yang mempunyai Channel Youtube Disini Misalkan Seperti Pak Suharjono Namun Pak Suharjono Sudah membuat Video sendiri Maka Pak Suharjono Cukup disini Mengketikan Nama channel Youtube Misalkan John Siapa? John Channel Kalau saya tidak salah Tinggal diklik disini Nanti akan muncul Video-video Bapak Saya ketikan sendiri Channel Youtube saya Misalkan Channel Youtube saya Itu Juniati Dan Fik Misalkan Nah saya Enter Bagi perhasilan Mencari Nah ini Maka akan muncul Video-video kita Bapak Ibu Yang punya channel Youtube Bisa Mencari Mana videonya Misalkan Ini kita Kita klik Kita tambahkan Jadi Bisa Melalui internet Mencari sendiri Atau Menggunakan Akun Youtube Bapak Ibu sendiri Nah kemudian Untuk gambar juga Bisa kita Jadikan Dalam Satu grup Caranya kita Sentang ini Kita Sentang dulu Hijonya Kemudian Ini Nah kemudian Dari sini Kalau sudah Kita grupkan Ini akan terbentuk Apakah otomatis Atau Kisi Misalkan Saya pilih aja Yang otomatis Ya Bapak Ibu Sudah Kita sudah Saya ulangi Sudah menambahkan Judul Latar Sudah menambahkan Subjudul Bagaimana menambahkan Teks Bagaimana menambahkan teks Sudah Gambar Sudah Video Sudah Dan sekarang Saya akan menjelaskan Bagaimana Kalau menambahkan audio Ini akan Bapak Ibu Bagaimana merekam Suaranya Di sini Biasanya Kalau di awal Pembelajaran Kadang kita Mengucapkan Salam Atau Ada hal-hal Yang kita Sampaikan Ke Anda Didik Kita Caranya Tadi Saya ulangi Lagi Untuk menambahkan Audio Kita klik Tambah Di sini Kemudian Media Kemudian Audio Kita klik Nah ini Untuk Audio Ini Pilih Rekam Kalau Bapak Ibu Mau menambahkan Audio dari Luar Juga bisa ya, ini tinggal klik Tambahkan file audio dari luar Kalau kita mau suara kita sendiri Kita klik rekam Tunggu prosesnya, nanti dia akan Mempersiapkan Nah, ini bersiaplah Anak-anak silahkan Dikerjakan soal latihan Suara nyabuk Jom, mute Suara masih mute Bagaimana Pak? Suara saya Pak? Sudah terdengar Bu Jadi dari tadi Dari tadi Ya Jadi dari tadi suara saya tidak terdengar Pak Saya audio Bu Terdengar ketika lekaman tadi Baru tersenti Bu Yang sebelumnya bagus suaranya Oh Alhamdulillah Ya ya, berarti yang tertinggal Yang rekaman tadi aja Pak ya? Betul, betul Proses rekam Ya ya Saya ulangi lagi Berarti untuk Untuk proses rekamnya Jadi Bapak Ibu Tolong diingatkan ya Kalau suara saya tidak terdengar Atau ada hal yang Belum Bisa disampaikan Saya ulangi lagi Untuk Rekamnya Saya hapus dulu ini Ya Jadi Bapak Ibu bisa dihapus Ini kita hapus dulu Ya Nah caranya Tadi ya Saya hapus dulu ini Cara menambahkan audionya Di sini Di panah tambah ini Kita klik media Kemudian audio Nah ini Kalau kita akan merekam Kita klik rekamnya Nanti dia akan bersiaplah Ketika sampai satu Lu siap merekam suaranya ya Anak-anak silahkan Kalian kerjakan Soal pada pom berikut ini Terima kasih Nanti di klik Kalau sudah selesai Jangan lupa di klik ininya Tambahkan ke sway Ini ditambahkan ke swaynya Nanti akan masuk ke sini ya Sambil proses Dan yang terakhir Saya akan menjelaskan Bagaimana menambahkan embed Embed pom Jadi kalau kita sudah membuat pom Pada kuis ya Kita bisa juga Memasukkan di Swaya kita ini Jadi anak-anak Misalkan setelah belajar Setelah melihat tayangan video Kita kasih dia Mungkin soal kuis Ya Lima-lima soal Atau latihan soal gitu ya Bisa tergantung dari Keinginan Bapak Ibu Caranya Seperti ini Kita klik media Kita pilih yang Sematkan Bapak Ibu ya Sematkan Kalau tadi gambar Sudah Video sudah Audio sudah Sekarang yang Sematkan Nah kita klik Semat Kita cari Kita buka Pom kita tadi ya Atau kemarin Bapak sedang membuat pom Ini saya juga Saya ambil saja Pom yang disini ya Yang sudah saya buat Kemarin Pom tentang Ini misalkan Kuis bersamaan Nilai Mutlak Kita buka Ya kita buka Ya kita buka pomnya Mesin memuat Bapak Ibu pastikan Pomnya Tapi Anyone with the link Can respond ya Bapak Ibu Jadi kalau Siswa kita Mungkin belum mempunyai Akun Office 365 Kita tetap bisa Membagikan Sway ini ya Dan pom ini Jadi di pengaturan Pom itu Sebelum kita Membagikan Kita harus pastikan dulu Kita klik pengaturan Pom Di sini Di titik 3 Nah ini Seperti yang kemarin Kalau hidup Seperti ini Bapak Ibu Berarti siswa itu Bisa Mengetahui langsung Hasilnya Dan mengetahui Jawaban yang benar Mereka ya Begitu dia mengirim Akan ada nilainya Kemudian yang salah Akan terlihat Tapi kalau kita Mematikannya ya Seperti ini Maka Respon akan melihat Hasilnya Setelah Anda Meninjau jawaban Secara manual Jadi artinya Siswa tidak bisa Mengetahui Hasilnya Dan juga Jawaban yang salah Itu ya Jawaban benarnya Seperti apa Dia tidak bisa mengetahui Kalau kita matikan Bapak Ibu Jadi tergantung Keinginan Bapak Ibu Misalkan mau dihidupkan Aja sekana latihan Aja ya Anggap aja formatif Kita nyalakan lagi Juga bisa ya Untuk suai Nah disini Yang dapat mengirim Formulir Jangan lupa Disini siapapun Yang memiliki tautan Dapat merespon Jadi siapapun Siswa kita Yang tidak mempunyai Akun opis Atau teman kita Yang berbeda Akunnya Juga bisa merespon Kalau sudah Kita bagikan Nah disini Sudah siapapun Yang memiliki tautan Dapat merespon Iya benar Cara menambahkannya Bapak Ibu Caranya Kita klik dulu Yang ini Sematkan ini Ya Kita klik dulu Sematkannya Seperti ini Kemudian kita klik salin Ya Saya ulangi Cara menambahkan Form embednya Jadi Kita klik dulu Sematkan Kemudian kita klik salin Selanjutnya Kita kembali Kesuai tadi Ya Sesuai yang Kita buat tadi Sesuai saya tadi Kita kembali Satunya berarti Bapak Ibu Disini Nah disini tadi Tinggal kita pastikan Disini Bapak Ibu Ya Nah ini Otomatis Lagi proses Masuk Ini ya Sudah otomatis Masuk kesini Kita beri penekanan Kayak dia lebih besar Ini sudah Nah sudah Sudah siap Alur ceritanya Ya Sudah ada judul Ada teks Ada gambar Video Ada sematkan Ya Saya kita rasa sudah cukup Kita tinggal Mendesain Nah untuk Bapak Ibu Tidak mesti harus Seperti ini ya Jadi Saya serahkan Kembali ke Keinginan Bapak Ibu Semua Apakah hanya judul Dengan gambar Dan video saja Itu juga boleh Terserah saja ya Keinginan Bapak Ibu Kita lihat desainnya Untuk mempercantik Sesuai kita Kita lihat desainnya Disini Ya Bapak Ibu Kita lihat gayanya Disini Nah gayanya adalah Ternyata Dia berhorisontal ya Seperti ini Nah tampilannya Kalau kita putar Kita putar dulu Kita lihat Dia Horizontal Seperti dari Ini ya Mendatar ya Nah itu dia bergerak Dari kiri ke kanan Dia mendatar Nah kalau kita ingin Mengedit Misalkan saya Maunya yang vertikal Kita klik vertikal Baru bentuk gambarnya Ini Latarnya Kalau ini latarnya Seperti ini Latarnya ya Dasarnya ini Kayak gambar Kayu-kayu Apa ya Kalau Bapak Ibu Mau yang lain Bisa juga Ini ya Banyak pilihannya Tergantung Keinginan Bapak Ibu Misalkan kita mau Pilih yang latarnya Seperti ini Ya Maka otomatis Dia akan berubah Untuk Latar untuk Sway kita ya Desainnya Seperti ini Lagi proses Disini ada Remix ya Tab Remix Remix ini maksudnya Kita menyerahkan Desain kita Kepada Sway Yang akan mengaturnya Bapak Ibu bisa Klik Remix Terserahkan dia Apa Yang akan ditampilkannya Seperti itu Lagi proses Loading Bapak Ibu ya Untuk Sway Nah ini Sudah Tadi kita memilih Yang ini tadi ya Maka tampilannya Seperti ini Nanti akan Seperti ini Kita lihat Yang ke atas Seperti ini Tampilan Swaynya Kalau Bapak Ibu Merasa sudah cukup Misalkan loh Kalau kita lihat Oh disini ada yang Videonya ini kok kecil Sendiri Nah kita bisa Kembali lagi ke Alur cerita kita tadi Kita kembali ke sini Ke alur cerita Kita benarkan dulu Misalkan yang video ini tadi Masih kecil tampilannya Nah kita besar Kita klik perbesar sini Seperti itu Bapak Ibu ya Nah kita lihat lagi Kita putar Kita lihat tampilannya Seperti ini Ini yang bertumpuk tadi Kalau siswa Mungkin SMA SMP Bertumpuk banyak Tidak masalah Mungkin kalau siswa SD Untuk Gambar bertumpuk Mungkin kalau dia belum bisa Berarti gambar yang tipe Yang lainnya ya Kita bisa memilih Menyesuaikan dengan Siswa kita Kemudian Kita kembali ke edit Buka Ibu Kalau dirasa sudah Bagus Sway kita Jangan lupa Sebelum kita membagikan Kita klik dulu Titik 3 disini Kemudian Ke pengaturan Untuk Sway ini Nah disini Nah disini Bahasa Indonesia Disini ada pengaturan tampilan Pengunjung dan penulis dapat Menduplikat Sway Kalau Bapak Ibu tidak ingin Ada yang menduplikat Kita Kita matikan Kita klik Kemudian pengunjung dapat Mengubah tata letak Sway ini Kita tidak ingin ya Kita Tampilkan Kualitas informasi Sway Kalau kita mau Tampilkan ya Tidak apa-apa Kalau tidak mau ya Kita Matikan Kemudian disini Harus Aktif Bapak Ibu ya Karena kalau non aktif Dia tidak bisa berjalan sendiri ya Jadi kita harus Aktifkan disini Kemudian Untuk pengaturan waktunya Apakah antar pergerakan itu Disini Tiga detik Kalau ini lima Misalkan kita mau Lebih cepat lagi Kita bisa klik Disini jadi tiga Jadi dianjurkan Itu antara tiga sampai lima Jangan sampai sampai sepuluh ya Sepuluh detik Perubahannya Nanti akan terlambat sekali Tampilannya Kemudian apakah kita ingin Mengulang terus-menerus Jadi artinya dia akan Setelah sampai di terakhir Tadi di pom Dia bergerak lagi ke atas Kalau Bapak Ibu Mau ingin seperti itu Ya biarkan saja Kalau misalkan tidak ingin ya Tetap di pom Berarti kita matikan Disini Kalau dirasa sudah siap Berarti sudah siap Kita bagikan Tinggal kita bagikan Nah disini Untuk pengaturannya ya Disini orang Atau grup tertentu Yang kedua Orang di dalam Organisasi Anda Kita pilih yang ini Bapak Ibu Siapapun yang memiliki Tautan Jadi siswa kita Kita bagikan Suwe ini ya Dia bisa melihat Membuka Suwe kita Dan mengisi Pomnya tadi Kalau sudah Berarti kita tinggal salin Disini Salin tautan Nah Bapak Ibu Setelah disalin Boleh diperpendek Boleh juga tidak ya Untuk penugasannya Tugasnya langsung bisa Dikumpulkan di kantong Tugasnya Kalau misalkan Kita mau perpendek Ya kita tambahkan Saja disini Misalkan Tab baru GG.GG Misalkannya Kita tambahkan disini Kita masukkan Di perpendek Linknya Ini lagi proses Untuk URL Sortingnya Nah ini Tinggal kita pastikan Disini ya Kita ctrl p Tadi Nah ini Kemudian Kita klik Customers linknya Kita pilih Kita buat Misalkan sway Sway Materi kita Misalkan Persamaan Persamaan Nilai Mutlak Bapak Ibu Kasih nama juga boleh Ya kemudian Kita shorten Nah ini Sudah 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 muncul ya Bapak Ibu Tinggal Mau copy-nya Nanti tinggal Membagikannya Mungkin kesiswanya Bisa dibagi Di grup WA-nya ya Atau Misalkan Di Pembelajarannya Yang lain Bisa dibagikan Dengan di copy Pasti saja Kita kembali lagi Ke sway tadi Nah kita Putar Coba kita putar ya Sway kita Bapak Ibu bisa lihat Nah tinggal Nah tinggal kita geser Geser-geser Sini Berarti Untuk gambarnya Ini kita tutup Untuk video juga Bisa langsung kita buka Ya kita klik videonya Tadi otomatis Langsung masuk ke Youtube Nah ini langsung masuk ke putar Videonya Sini Lagi proses Ini Ini Nah ini Ya saya tutup Bapak Ibu ya Ya saya tutup saja Ini Ya kita kembali Ke sway tadi Ya Ini Saya kembali Ke sini dulu Baik-baik Bapak Ibu Tadi tentang Sewingnya Pak Topik Halo Pak Topik Pak Topik Silahkan Bagi yang ingin bertanya Bisa menggunakan Raise hand Mengangkat tangan Atau melalui Fitur chat Saya jawab dulu ya Dari yang Fitur chat Ya Untuk mengisi Pemkwis Apakah siswa bisa langsung Dan disesuai Terima kasih Bapak dan Ibu Trener Ya untuk Bu Christina Insya Allah bisa langsung ya Bu Jadi klik aja langsung Di linknya disitu Kuis Mata otomatis akan terbuka Begitu ya Bu Jumyati ya Ya ini kita coba ya Saya lagi putar Ini sesuai nya sudah saya putar ya Nanti di tampilan siswa akan muncul seperti itu Nanti siswa akan melihat ya Melihat misalkan ini Gambarnya ya Gambarnya dia akan mengklik disini Nah melihat tampilan gambarnya Seperti ini ya Ini kalau dia akan melanjutkan Tinggal kita lanjutkan lagi Dia terus berjalan ya Bapak Ibu jangan lupa Untuk meng-screenshot saat ini ya Untuk screenshot kehadiran Bapak Ibu Nah ini di tadi ya yang di audio tadi Bapak Ibu ya Ini bisa diputar juga Atau saya kesini dulu ya pertanyaan Ibu Christina tadi Ini misalkan saya coba jangan ya mengisinya ya Misalkan saya isi nama saya disini Misalkan kelasnya ini saya berikutnya Nah ini pertanyaannya Jadi siswa langsung bisa menjawab ya Tinggal di klik-klik Misalkan jawabannya yang ini ya Yang mana ya Jadi segitu selesai Tinggal dikirimkan jawabannya ya Tinggal dikirim Jadi bisa langsung mengerjakan pada Pada swingnya Begitu Pak Iya ada Pak Kamari Monitor Pak Kamari Pak Kamari Oh iya Pak Iya silahkan Pak Kamari Ada yang ditanyakan Pak Begini Bu Jum mohon maaf Ini kan Kemampuan atau dasar Komputer itu dari audien itu kan berbeda-beda Jadi Menurut saya penyampaiannya Terlalu cepat Begitu Jadi Untuk menggabungkan informasi yang Misalkan nih kita kemarin harus membuat Form Ternyata kita Ada mungkin yang belum membuat form Jadi Untuk menggabungkan itu Apa ya Merangkaikan informasi-informasi itu Terlalu berat Begitu Bu Jadi Iya ya terima kasih Jadi Bapak Sebenarnya Memang ini Kembali ke Kita sendiri Sebagai pemakaiannya Bapak Ibu ya Jadi kalau kita Semakin Seperti pesan Pak Master Semakin kita banyak Berselancar Semakin banyak kita Memakainya Ibaratkan Seperti kita dulu Beli handphone Ya seperti saya Saya dulu Enggak ngerti Cara nyalakan handphone Itu gimana ya Tapi kemudian Setelah kita membeli Perlahan-lahan Kita Akan bisa Seperti itu juga Saya rasa Bapak Ibu semua Pasti akan bisa ya Jadi setelah Bapak Kami dari trainer Bukan berarti Yang lebih bisa Kami hanya menyampaikan Dasar-dasarnya Kemudian disitu Bapak Ibu bisa Berselancar sendiri Ya Di Youtube Mencari tutorialnya Pada Youtube Jadi dengan akun itu Silahkan Bapak Ibu Berselancar sendiri Di Microsoft Office 365 Kemudian jika Ada nanti ada Kendalanya Kami terbuka saja Saya dan Pak Topik Atau Pak Ardono Bisa saja kami Atau Bapak Ibu semua Saling Saling membantu Seperti itu Pak Jadi jangan khawatir Pak Bapak pasti bisa Pak Begitu Pak Kamari ya Jangan khawatir Pak Ya saya tambahkan sedikit Bapak Ibu bisa melihat Tutorialnya di file Yaitu ada tutorial Membuat suai di file Jadi disana lengkap juga Bapak Ibu Jangan khawatir Disana ada cara Menambahkan gambar Video Kemudian Merekam Kemudian Menyematkan juga ada Bapak Ibu Jadi jangan khawatir Terima kasih Terima kasih.